Israel telah memberi tahu negara-negara Arab soal proposal rencana Gaza setelah perang berakhir. Katanya, mereka ingin membangun zona penyangga di sisi Palestina, tepatnya di perbatasan Gaza, untuk mencegah serangan di masa depan. Menurut tiga sumber regional, Israel mengaitkan rencananya dengan negara tetangganya yakni Mesir, Jordania, serta Uni Emirat Arab. Terlebih, Uni Emirat Arab telah menormalkan hubungannya dengan Israel pada tahun 2020. Arab Saudi pun juga telah diberitahu oleh Israel soal rencana tersebut. Sumber-sumber itu tak mengatakan bagaimana informasi tersebut dapat sampai ke Riyadh. Pasalnya, Riyadh secara resmi tidak memiliki saluran komunikasi langsung dengan Israel. Selain itu, Turkiye yang bukan negara Arab juga telah diberitahu soal rencana Israel. Sedangkan inisiatif ini tak mengindikasikan akan segera berakhirnya serangan Israel. Bahkan, Israel justru melanjutkan serangan udaranya pada Jumat 1 Desember 2023 setelah genjatan senjata selama seminggu. Namun, hal ini menunjukkan bahwa Israel menjangkau lebih dari sekadar mediator Arab yang sudah mapan seperti Mesir atau Qatar dalam upaya membentuk Gaza pasca perang. Akan tetapi, tak ada negara Arab yang menunjukkan kesediaan untuk mengawasi atau mengatur Gaza di masa depan. Sebagian besar dari mereka justru mengecam serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 15.000 warga Gaza. Sedangkan di pihak Israel, terdapat 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan menyandra sekitar 240 orang.